Hai guys balik lagi sama gue Reni Nurzain di channel Zenrendi jadi pada video kali ini ini kalian bisa lihat ya iPhone nya udah bener-bener parah nih cuy ini udah gue karetin cuy kalian bisa lihat dan kacanya pecah ya Nah disini gue mau ganti sparepart ini LCD nya mau gue ganti sama gue mau ganti baterainya mau coba ganti dulu ya soalnya kemarin tuh gue udah sempet pengen konekin ke PC cuman enggak konek itu USB nya yang malfunction not recognize gitu dah pokoknya dan ini udah datang paketnya nih jadi gue beli LCD ini gue beli LCD nya untuk iPhone 6 nah ini ada bonusnya ini iPhone 6 6G garansi 14 hari barang dipasang sama dengan garansi void segel rusak garansi void ini namanya enggak garansi kalau kayak gini ya barang dipasang garansi void gimana mau ngeklaim garansinya kalau barang yang enggak kita coba kan suka aneh nih toko garansi dipas barang dipasang sama dengan garansi void siap ini dapet tempered glass sama ini nya udah abaikan pokoknya bodo amat garansi nggak garansi buang ini apa namanya tisunya nih tempered glass nya percuma pakai ginian nih kemarin aja pecah nah ini dia tempered glass oke kita pinggirin dulu yang enggak penting jadi disini kita keluarin ini adalah LCD nya maaf gua nggak pakai baju terusnya ini ada baterainya ini baterai iPhone untuk iPhone 6 nah ini dia nggak ada garansi kayaknya kalau baterai nih terus kita mau lihat ini baterainya ori atau enggak baterainya disini ada tulisannya Hai Leon polimer baterai bateri ya nih terus warning Oh terus program mana di sini nggak ada logo Apple nya sih harusnya Oh ini dia ada logo Apple ada serial nomornya enggak Coba kita pelorotin dulu Oh ke atas bukanya cuy di sini ada bikinan 2017 Oke terbakal kita pasang kita simpen dulu baterainya di di sini ini LCD nya untuk kualitas LCD nya gue juga kurang tahu mungkin grade triple A atau 4 A gitu gue juga di sini pertama kali mau ganti LCD ya sebelumnya aku enggak pernah ganti-ganti LCD iPhone sama baterai cuman di video dulu kali ini gue mau bikin apa ya bikin videonya aja sambil gue record kayak gitu cuy Oke jadi yang pertama harus dilakukan adalah kita buka karetnya kita buka ya Nah ini ngangak kalau nggak dikaretin cuy tuh dia nggak rapat lagi kita cari toolsnya kita buka Oh ya HP nya matiin dulu ya gua lupa jadi nggak usah pakai suction cup lagi ya tinggal langsung di ini aja soalnya si LCD nya emang udah tidak rapat tuh jadi udah gampang banget dibukanya nih cuy terus soketnya kita buka nih kita buka dulu soket baterainya sebenarnya kalau ganti baterai itu lebih lebih gampang yang sesuatu ganti LCD ganti speaker kayak gitu udah buka nih baterainya soketnya seharusnya kita cabut soket LCD nya nah ini udah kelepas LCD nya ya jadi ini kayak gini iPhone tanpa LCD tuh ya lepas apanya tuh nah ini kayak gini iPhone tanpa LCD gundul ini LCD nya LCD lama dan ini LCD baru bedanya apa ya yang kiri lebih kuning ya soalnya kan udah lama nih yang kanan masih bagus terusnya bagian belakang berarti gua harus pindahin kamera juga dong ya banyak banget yang harus dipindahin ternyata cuy speaker sama tombol home button jadi kita lepasin dulu kamera yang ada disini sama home button nya kita pindahin ke LCD yang baru kemudian jatuh kerapabiliswa Oke jadi tadi ini si tutupan touch screennya udah dipindahin ya dari yang lama sama kameranya juga dipindahin nih ke yang baru nih yang lamanya udah gundul udah nggak ada apa-apanya tadi sengaja gue cut videonya soalnya tricky buatnya kecil-kecil banget dan gue susah gitu kalau ngeliat ada kamera depannya gitu gue harus deketin kameranya kalau mau eh kalau apa namanya kalau masing-masing ini dia punyanya seperti itu selamat menikmati nah ini udah kepasang semua bautnya ya tuh men gak ada yang kurang biasanya gue kalau gak pasang baut-baut gini pas pasangnya bautnya suka lebih kalau gak kurang cuy tantenya gak bener ya ini udah aman semuanya gak ada yang kurang gak ada yang lebih ngepas sekarang tinggal kita coba nyalain dulu ya kita gak usah ganti baterai dulu kita coba pasang LCD nya dulu apakah berfungsi atau enggak cuy di LCD baru ini dan kita coba tes LCD nya ada ghost touch atau tidak kita pasang pasangnya lagi rada ribet nih mali mali sebenarnya harus pakai pincet atau sarung tangannya biar gak nah ini udah kepasang LCD nya bisa lihat ya ini soketnya udah dipasang semua apa lagi bikin video bilang gitu terusnya nih kita coba nyalain dulu ya ini kita pasang lagi soketnya terusnya kita coba nyalain pertama kali ganti LCD iPhone kita coba nyalain nyalain gak ya nyala dong tungguin aja nih nyala ya aman LCD nya ntar kita coba untuk gerak gerakin nah ini udah nyala coba kita masukin password nya coba kita gini-gini ada yang loncat gak ya mustang sampai selanjutnya selamat menikmati aman sih untuk LCD grade ini ya jadi nggak ada masalah terusnya si ini juga responsif nah kalau udah kayak gini tinggal kita tutup ini ganjel supaya si soketnya nggak kendor soalnya penutup soketnya ini udah pada hilang semua bautnya juga pada hilang selamat menikmati oke jadi udah selesai cuy jadi kayak gitu aja ya untuk ganti LCD nih belum gua baut nih kurang rapet oke sampai sini dulu aja video baru ini jangan lupa subscribe like share dan komen sampai ketemu di video berikutnya goodbye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati